Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kebupaten Kota Waringin Timur mengajak awak media untuk melawan disinformasi yang rawan terjadi menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Media diharapkan dapat menyebarluaskan informasi aturan dalam pelaksanaan pemilu. Menyadari pentingnya peran media dalam mendukung kelancaran pemilu 2024, Bawas Pemilihan Umum Kebupaten Kota Waringin Timur menggelar acara gathering bersama sejumlah awak media yang bertugas di daerah setempat pada minggu lalu. Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Bawas Pemilihan Umum Kebupaten Kota Waringin Timur Muhammad Natsir ini turut dihadiri dua komisioner bawas lu lainnya yakni Salim Basyaib dan Deddy Irawan. Salim Basyaib mengatakan media berperan penting dalam menyampaikan informasi yang akurat agar tidak terjadi perbedaan tanggapan atau pemahaman dari masyarakat maupun peserta pemilu, terutama dalam aturan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Untuk itu Salim meminta kepada awak media untuk membantu meluruskan disinformasi yang terjadi yang berpotensi mengganggu kondusivitas dan kelancaran pemilu dengan menyajikan berita dari sumber yang jelas. Di samping itu awak media juga diharapkan dapat mengawasi tahapan pelaksanaan pemilu di mana saat ini tahapan yang sedang berjalan adalah masa kampanye hingga 10 Februari mendatang. Harapannya adalah supaya apa yang keluar dari bawah selu bisa diteruskan teman-teman media dengan sebenar-benarnya. Intinya jangan sampai tanggapan masyarakat atau peserta pemilu itu berbeda-beda. Kita maunya sesuai dengan aturan. Saat ini kan tahapan kampanye. Jadi harapannya adalah teman-teman media bisa menginformasikan kepada kami terkait kampanye di wilayah-wilayah yang mungkin teman-teman media ikutin. Bisa sampaikan kepada bawah selu. Bawah selu kota Waringin Timur juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemilu. Jika mengetahui atau menemukan adanya dugaan pelanggaran, diharapkan dapat melaporkannya ke bawah selu maupun panwas cam setempat. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tegah, Dormansyah, INews melaporkan.